Halo assalamualaikum bro jumpa lagi dengan saya di channel dnsgaming ingat jangan lupa subscribe dan like nya biar menambah semang saya untuk bikin karya-karya yang lain sekarang kita akan membahas tentang cara kerja rim dengan booster rim seperti biasa kita perkenalkan komponennya dulu rim dengan booster rim ini yang pertama bagian depan sini ini ada brake pedal injakan untuk pengiriman push route ini yang batang pendorong pengiriman di master center ini nanti ini di booster rim atau brake booster ini satu saya di dalamnya ada air valve atau kata udara terus ada power piston ini jenis lain menggunakan membran ini yang sebagai pendorong vakumnya ke vakuman nanti bagi pompa nya pompa ke vakuman terus disini ada satu set master cylinder atau tandem master cylinder di dalamnya ini ada reservoir tank atau tangki tempat minyak rim terus ini ada dua lubang yang di belakang ini namanya return port lubang pengembalian di depannya ini ada dua lubang juga ini compensation port jadi untuk mengisi yang celah kosong disini sebagai kompensasi kemudian di tengahnya ini sendiri ada piston ya piston secondary piston pumpa yang kedua ini piston pumpa primary yang pertama untuk pengiriman ini ada return spring bekas pengembali kemudian kebawah ini adalah brake pipe atau pipa selang rim selang rim terus ke bagian depan ini disk brake satu set tengahnya adalah piringnya atau disk brake kaliber ini kampas rimnya atau padnya terus di dalam ini ada piston pistonnya atau silinder rimnya terus ini ada sealnya atau karetnya terus ini adalah air breeder atau bawat pembuangan terus berikutnya yang bagian trim brake atau rim tromol ini satu set ini ada komponennya ada wheel silinder ini bagiannya silinder wheel ini yang limbaran ya bentuk bulat ini terus di dalamnya ada piston sama ada sealnya yang biru muda ini terus ada return spring ya bekas pengembali dari pengiriman ya terus ini ada brake leaning yang padnya atau kampasnya ini terus brake show sepatunya ada bukanya ini terus brake drum ini tromolnya tromol rimnya yang warna biru melingkar ini terus berikutnya ini ya ada vacuum to intake manifold jadi brake booster atau booster rim ini lubang ini nanti dihubungkan ke intake manifold sisi setelah cut up throttle yang ada ke vacuumannya yang besar oke bro itu komponennya kemudian berikutnya kita masuk ke gerak bebas pedal rim oke lihat sini ini adalah jarak free cap atau jarak bebas ini berarti hinjakannya adalah free pedal ini kenapa perlu ada free cap atau jarak bebas pengiriman ini ya fungsinya untuk memberi kebebasan katup air valve booster rim sehingga booster rim benar-benar tidak bekerja jadi ini air valve atau katup udara dari booster rim ini biar tidak tersentuh oleh pusrot ini ya batang pendorong ini sehingga ini aman dia kalau tidak ada pengiriman dia aman tidak bekerja jadi tidak khawatir tiba-tiba ngerim sendiri atau ada hal-hal lain yang aneh di sistem pengiriman seperti itu kemudian yang kedua fungsinya memberi jeda waktu saat pengiriman mendadak sehingga pengiriman bisa lebih lembut jadi kalau kita ngerim maka mendadak kan ada jarak ini berarti dia tidak langsung tiba-tiba mobil berhenti mendadak tapi ada jarak pengiriman yang membuat lebih aman lebih lembut mobil berhentinya itu seperti itu jadi kita ulang lagi ini ya nah ini ada jarak di gerakan bebas pedal rem ini oke itu berikutnya kita jelaskan cara pengirimannya oke lihat disini brake booster atau booster rim ini fungsinya adalah untuk membantu tenaga pengiriman sehingga sehingga menjadi lebih ringan dengan metode kevakuman itu bantuan hisapan udara dari intek manifold yang ada di setelah katup rotel ini ya ini dibungkan dengan selang menuju ke intek manifold sisi sebelah dalam setelah katup rotel jadi nanti tenaga pengirimannya ini menjadi lebih ringan karena ada hisapan atau sedotan ini ke intek manifold jadi membantu mendorong piston pengiriman ini ke depan lebih ringan seperti itu oke berikutnya adalah ini ini yang perlu diperhatikan dua hal penting yang sebelah ini sebelah kiri dari piston ini ya piston booster ini sebelah kiri adalah constant pressure camber kita singkat cpc yang sebelah kanannya ini adalah variable pressure camber vpc ya jadi ini kalau seperti ini belum mengerim ini valve udaranya katup udara masih menutup sehingga ruangan sebelah kiri ini ruangan vpc dia tertutup jadi walaupun mobil hidup ini nyedot tapi gak bisa bergerak karena sebelah sisinya ruangan tertutup jadi bisa menahan piston boosternya ini tidak bergerak seperti itu oke kita tekan play nah kita pause kembali ini setelah terinjak kita injak ini kan maju ke depan sedikit sehingga ada celah ini ada celah kesini berarti sisi vcp menjadi terbuka sehingga ada udara yang bisa masuk kesini kalau yang sebelah cpc ini ya sisi cpc tersedot seperti itu jadi otomatis ini bisa vakumnya ketarik ke intake sehingga membantu pengiriman seperti itu kita lanjut nah seperti ini nah oke ya cara kerja boss trimnya ini setelah pedal rim diinjak dan mendorong kartu vakum ini ya mendorong kartu vakum ini tadi ke depan maka vpc terbuka nah yang daerah ini terbuka ini lewat sini yang tadinya ruang tertutup menjadi terbuka sehingga ruang di cpc ini ya di daerah sini yang biru ini bisa terisap oleh kevakuman dari intake manipul dan menambah tenaga pengiriman seperti itu bro jadi cara kerja yang paling pengiriman kita lagi lihat sini kita play kita close minyak yang ada di dalam ini ya di ruangan ini yang ada springnya rubang yang di atas ini sudah lewat oleh piston ini sehingga minyak ini kedorongnya adalah masuk ke ini selang rim jadi menuju ke masing-masing rim ya rim depan sama rim belakang rim cakram sama rim drum sehingga nanti mendorong pengiriman ini juga yang di depan mengisi ini nanti mendorong silinder rodanya ini ini juga mendorong silinder rodanya kita lanjut masuk mendorong ini juga mendorong maka terjadilah pengeriman seperti itu bro sangat simpel dan mudah semoga bisa dibahami dan kalau yang ingin animasinya silahkan download di link bawah terima kasih wassalam